Intro Teman-teman, taqwa itu singkatnya, definisi yang paling singkat dan mencakup adalah membangun hubungan baik dengan Allah Itu cara cepatnya Wa mayyataqillaha, siapa yang mampu mendekati Allah dengan baik Oke, sekarang kita terapkan logikanya Kalau kita punya persoalan, bukankah kita akan berkonsultasi kepada orang yang kita duga mampu menyelesaikan masalah kita? Bukankah kalau anda punya masalah di handphone, anda akan datang ke kontor handphone? Bukankah kalau ada orang punya masalah di kendaraannya, dia akan datang ke bengkel yang sesuai dengan kendaraannya? Oke, artinya kita akan merujuk kepada objek itu ketika dipandang dia mampu menyelesaikan masalah yang kita hadirkan Sekarang, pertanyaannya siapa yang mampu menuntaskan dan maha memiliki solusi dari semua masalah yang ada di muka bumi? Bukankah yang punya solusi Allah, yang punya harta Allah, yang punya ilmu Allah, karena itulah kita sering minta Ya Allah, ya Allah, ya Allah Pertanyaannya, apakah setiap yang meminta itu punya hubungan baik dengan Allah? Anda punya masalah Lalu anda ingin kontak teman, minta bantuan Tapi hubungan anda gak baik, dikontak gak temannya? Tapi yang paling aneh, masih dikontak kan? Iya kan? Dan gak berharap apa-apa gitu Dan biasanya orang yang tak punya hubungan baik, walaupun dia mengontak, biasanya harapannya kosong Mau dibantu gak apa-apa, mau gak dibantu nambah kesel Karena gak punya hubungan baik gitu kan? Oke, nah sekarang problemnya, apakah setiap orang yang minta kepada Allah itu Maaf, punya hubungan baik gak dengan Allah? Karena sifat Allah itu Gak mungkin diminta, kecuali diberi Gak mungkin dimohon, kecuali dikabul Itu ada di Quran, surah ke-2 Ayat 186 Paling kiri sebelah bawah di Musaf Setandara Itu kalimatnya Jika ada hambaku, Muhammad SAW Bertanya kepadamu berkonsultasi untuk mendekat kepadaku Ingin datang kepada Allah Biasanya kalau motif hamba datang kepada Allah Itu biasanya dua Satu pengen minta sesuatu, yang kedua mau bertobat Umumnya begitu Nah sebelum datang, Allah sudah memahami karena mahatau sifatnya Maka Allah jawab Katakan padanya Gak usah lelah, aku sudah memahami sebelum dia datang Wah itu secara psikologis hebat sekali Kalau anda bertanya, Mas Dimas, mana ustadnya? Kok jam 10 belum datang? Iya nih, kayaknya gak jelas ustadnya datang apa enggak Dengan jawaban kedua, ustad sudah dekat Sebentar lagi tiba Mana yang menenangkan? Jawaban pertama atau kedua? Kedua Maka Allah mengatakan, sebelum kau tanya, katakan Muhammad pada mereka Aku dekat Setelah itu apa? Aku akan kabulkan apapun yang hambamku minta Sepanjang itu maslahat untuknya Jadi setiap permohonan itu dikabul Dan jawabannya menggunakan Iya Lalu kembali kepada saya jadi Aku akan jawab kapanpun itu yang sesuai dengan kebutuhan dia Karena sifat doa itu gini Sifat doa itu mengabulkan apa yang dibutuhkan Bukan memberikan apa yang dimintakan Karena Allah itu maha pengasih Gak mungkin Allah ngasih kepada sesuatu yang membahayakan Kadang kalau memang betul itu maslahat buat anda Minta anda butuh diberi seketika Tapi kalau sekarang anda belum siap Mungkin diberikannya dua tahun, tiga tahun, empat tahun Nabi itu minta Qiblatnya pindah Dari Masjidil Aqsa ke Kaabah Kapan dikabulkannya? Setahun delapan bulan Bayangkan seorang Nabi, Rasul, manusia terbaik Minta sama Allah, gak langsung dikabul Setahun delapan bulan baru dikabulkan Kenapa? Bukan Nabi-nya, umatnya belum siap Ya, begitu pindah Dapat komen dari kalangan Yahudi yang ada pada saat itu di Madinah Langsung dislike, share, viral Gak ada yang subscribe satupun Yang ada nanti malah konflik Jadi begitu sudah siap, sudah paham dengan esensi sholat Sudah mengenal Allah lebih dekat, baru dikabulkan Kadang-kadang, maaf ya teman-teman Apa yang sekarang kita dapatkan Boleh jadi itu doa sekian bulan Atau bahkan tahun yang pernah dimohonkan dulu Cuma kadang-kadang Sebagian hamba tidak menyadari itu Karena itu syukurnya telat Ada yang ketiga, ini yang lebih dahsyat Allah mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan Seperti pernah saya sampaikan Anda punya anak, anaknya sakit, konsultasi ke dokter Ini yang terbaik untuknya jeruk Pulang dari rumah sakit, dia merengek minta apel Mama, apel, apel, apel Ini nak jeruk, gak mau apel Ini jeruk rasa apel Itu yang terbaik Kadang-kadang anda minta motor, dikasihnya mungkin sepeda Kadang anda minta mobil A, dikasihnya mobil B Kadang anda mengajukan proyek A, dikasihnya proyek B Yang ini gak masuk, yang ini dapat Jadi sifat doa, itu kalau dimohonkan Dimohonkan, diberikan Kalau gak cocok di dunia, diberikan di akhirat Itu sudah janji Karena itu kita masih ada iman akhirat Jadi masih punya harapan Yang bahaya itu kalau gak punya keyakinan tentang akhirat Dia gak punya harapan Jadi meninggal, meninggal aja Kalau kita masih punya harapan Makanya kita belajar Ilmu tentang alam kubur Ilmu tentang akhirat Pengetahuan tentang surga neraka Kenapa? Supaya memunculkan harapan Ya, sebab kalau ditanya nanti Kalau meninggal kemana, punya jawaban Kalau orang yang gak tau itu ditanya kemana Meninggal, ya meninggal aja Kalau meninggalnya kan sama-sama meninggal Halo? Baik, nah sekarang problemnya adalah Bisa ada orang minta Tapi gak terkabul gitu Gak dapet, apa problemnya? Maka saya kisahkan hadis Dabi Teman-teman Thumma dhakar rajula Yutilu safara ash'atha aghbara Nabi mengisahkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang Safar Sifat safar Ingat ya Sifat safar Itu cepat mengabulkan doa Jadi kalau teman-teman sedang safar Kalau dari segi jarak itu di atas 82 km Dari segi jarak Tapi kalau dari waktu tempuh Yang merubah zona waktulah setidaknya Ya, kalau kita misalnya dari sini Mau ke Palembang, Papua, Lampung Safar Tapi ingat Safarnya menuju tempat yang baik Ya dia Ini mau safar ke Makau Safar ke Las Vegas misalnya Itu bukan safar namanya Memang jalan jauh tapi Bukan dalam konteks yang dibenarkan Nah, orang yang menempuh perjalanan Jauh Dalam rangka kebaikan Apalagi diniatkan ibadah Maka berpotensi mengabulkan doa Di setiap titian perjalanannya Maka alih-alih banyak foto dan bikin status Saran saya Isi dulu dengan doa Isi dulu dengan doa Dua Dia mengangkat tangannya ke langit Gini Saya tidak bermaksud mengajarkan Hanya secara saja Biasanya begini yang mudah untuk dilakukan Kalau Anda angkat telapak begini Anda gariskan ya Garis ya Nah, yang paling mudah itu begini Satukan garisnya Ini Lalu di sini Letakannya Nanti ada babnya Semakin tinggi dan luas permohonan Biasanya semakin diangkat Semakin terbuka Seperti doa istisqa Minta hijan Doa istisqa itu begini Nanti ada di khutbah Jumat Minta khatib begini Ya, sebetulnya tidak diatur secara spesifik Yang penting ngangkat Tapi umumnya Riwayat mengatakan Nangkat dekat ke dada Saya yang praktekan begini Nah, singkatnya Hadis sahih mengatakan Orang yang mengangkat tangan dengan berdoa Itu lebih cepat Intinya dikabulkan dibandingkan dengan yang diam Inna allaha hayiyun karimun Allah itu maha mulia Dan sangat merasa malu Kalau seorang hamba mengangkat tangannya Tidak dikabulkan doanya Itu jawaban dari Nabi Kepada seorang sahabat yang bertanya Ya Rasulullah Kalau ada seorang hamba Mengangkat tangan dan merohon kepada Allah Apakah dikabulkan? Kata Nabi Bagaimana menurutmu jika ada temanmu Minta kepadamu Sambil menenggadahkan tangannya begini Ya Mas Andrian Tolong Tolong Sesuap nasi aja Kalau gak ngasih malu kan Maka kata Nabi Allah lebih malu Karena sifat rahimnya Lebih malu Kalau hambanya mengangkat tangannya Lalu dia tidak memberinya Dua Tiga Ini kunci cepat Lalu dia bermohon dengan Cara ketiga Kalau doa ingin cepat dikabulkan Mulai dengan Tidak perlu semuanya Pilih satu nama yang sesuai dengan Permohonan yang kita ajukan Contoh Allah punya berapa nama? Ya Yang dihitung 99 Itu yang disebut dengan Al-Asma'ul-Husna Quran surah ke-17 Ayat 110 Ulidu'ullaha Kalau engkau punya persoalan Kata Allah sebut nama ku minta Awidu'rahman Sebut nama ku sang pemberi tanpa batas Maha kasih yang luas Ayyamma tadau Tapi kalau engkau ingin spesifik Falahul-Asma'ul-Husna Pilih satu nama Yang sesuai dengan kebutuhanmu Contoh Anda minta untuk dilapangkan rizki Sebut Ya Allah Allahnya dulu Allah Ya Razak Ya Allah Ya Razak Ya Allah sang pemberi rizki Anda belajar Atau anak Anda belajar Ingin diberikan keluasan ilmu Ya Allah Ya La'alim Pilih salah satu Nabi Zakaria Ketika bermohon kepada Allah Manusia itu berkata Ah Kamu punya keterbatasan Gak mungkin punya keturunan Maka beliau menyebut nama Allah Sang pemberi tanpa batas Namanya Yal Wahab Disingkat dengan Hab Ya Wahab Banyak persoalan Ingin dikuatkan kesabaran Ya Sober Ya Jadi kalau anda mau minta Gak harus semua disebut Nanti yang gak ada Jadi ada Ya Allah Ya Razak Ya La'alim Ya Sober Tadinya gak punya masalah Anda walaupun punya masalah Gitu kan Oke Dia menyebut ketiganya Jadi dia mengatakan Ya Rab Namun Untuk pemberian Dengan sifat urbubian Dia safar Dan Orang ini mengangkat tangan Apa kata Nabi? Anna yustajabu lidhanik Ini susah doanya dijawab Gimana bisa terjawab? Ternyata Dia Dalam keadaan Sedang punya hubungan Yang tidak baik Dengan Allah Kata Nabi Matamu haramun Makanan dia Sumbernya dari yang haram Mashrabu haramun Minumnya yang haram Malbasu haramun Pakaiannya dari yang haram Wagudhiyah biharami Dan perangkat hidupnya haram Saya pegang gelas dari tadi Saya ingin tunjukkan begini Ini gelas Masih terbuka Gini Teman-teman Saya bisa masukkan apapun Masih biasa Pena Even itu air Dan yang lainnya Tapi kalau mulai Itu tersekat begini Apa yang bisa dimasukkan? Kalau sekatnya masih tipis Mungkin masih bisa ditembus Sepanjang tajam permohonan Air mata keluar Bermohon dengan lembut dan diri Masih bisa tembus Tapi kalau yang menutupnya Semakin tebal dan kuat Bagaimana bisa tembus? Maksiat Yang membuat kita terhubung Buruk Jelek sinyalnya Koneksinya bahkan terputus dengan Allah Itu yang menjadikan sekat-sekat Yang menghambat cawan hati kita Untuk menerima pengabulan doa dari Allah SWT Maka tadi saya katakan di awal Bagaimana ada orang Punya hubungan yang kurang baik dengan Allah Saat yang bersamaan dia berani meminta Bersyukurnya Allah punya sifat rahman dan rahim Yang masih menampung permintaannya Dan mengabulkan Cuman hamba itu yang harus membuka sekatnya dulu Supaya pengabulan itu bisa masuk ke dalam dirinya Jadi sifat rahman Allah Menjadikan doanya tetap dikabul Cuman mental Itu maksudnya Ya Allah maha adil Tetap memenuhi janji Diminta diberikan Cuman terpental Karena apa? Sekatnya belum dibuka Nah untuk membuka sekat itu Dan dibangun kembali hubungan baik Itu yang disebut dengan takwa namanya Bagaimana anda bisa meminta khusyuk berdoa Saya kadang-kadang suka mau senyum sendiri Ada orang berdoa Tapi gerah juga Minta khusyuk Tapi dia membawa perangkat haram dalam dirinya Gambar-gambar yang tak pantas Video-video koleksi yang buruk Masuk di handphonenya Kok bisa masuk sakunya Saat yang bersamaan Dia sholat Kok bisa? Tidak malu Kan kita mengetahui Allah Maha mendalami segala hal Allah Maha mengawasi Lalu ada orang Mengumpulkan hal yang haram Bahkan dalam handphonenya Dia masukkan ke sakunya Dan dia masih senang menunaikan sholat Dan merasa nyaman dengan itu Apalagi dengan keadaan sadar Dia hasilkan perangkat dirinya Pakaian dari cara yang tidak benar Kemudian juga perangkat dari cara yang tidak benar Kemudian dia diuji dengan persoalan Yang Allah ingin bimbing dia untuk mendapatkan jalan keluar yang baik Tapi dia menggunakan itu Dan dengan perasaan bangga dia bermohon kepada Allah Tapi sekali lagi Karena Allah itu Rahman Sayang Kasih Maka persoalan sebesar apapun yang dirasakan Dan bagaimana bentuknya Demi Allah saya katakan Pada akhirnya Itu adalah jalan menuju kebahagiaan Kalau bukan jalan kita menemukan kembali harapan cerah Untuk terhubung dengan Allah Yang membuka kebahagiaan sejati berikutnya Atau memang itulah titik pertemuan Dari semua keinginan yang akan dikabulkan